Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya bersama channel Agus Bintarto Di video kali ini kita akan menyusuri jalur jalan Brosotoyan yang beberapa waktu yang lalu telah dilakukan pelebaran jalan dan juga pengaspalan Jalur ini merupakan salah satu jalur menuju ke Bandara Iyakulonprogo dari arah Kabupaten Bantul Seperti kita ketahui bersama, bahwa transportasi untuk menuju ke Bandara Iyakulonprogo dari kota Yogyakarta bisa melalui beberapa alternatif Di antaranya menggunakan kereta bandara yang bisa ditempuh dari stasiun Tuku selama 39 menit Selanjutnya, teman-teman juga bisa menggunakan bus damri yang memiliki layanan di beberapa titik Juga bisa menggunakan kendaraan taksi, rental kendaraan dan juga bisa membawa kendaraan sendiri baik menggunakan mobil maupun sepeda motor Jalur jalan yang digunakan juga sudah semakin baik Kali ini, kita akan menyusuri jalan ruas Brosotoyan Kabupaten Bantulonprogo yang merupakan salah satu jalur menuju ke Bandara Iyakulonprogo dari arah Bantul Bagaimana kondisinya? Ikuti perjalanan saya kali ini Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri Oke teman-teman Kita saat ini berada di jembatan serandakan ya Jembatan serandakan yang kanan itu jembatan serandakan lama Yang ini yang kedua, karena yang kanan itu sempat turun atau patah teman-teman ya Nah, teman-teman sekalian Kali ini kita akan mengarah ke Bandara Iyakulonprogo Ini dari Mbrosot ya teman-teman Jadi dari jembatan serandakan yang di atas sungai Progo Ini kita nanti akan mengarah ke arah barat ya Ini terlihat di bawah ini sepertinya sungainya agak tinggi ya Tadi sempat saya waktu menerbangkan drone di proyek jembatan Bandan Simo Itu airnya sudah mulai masuk ya Masuk ke area sebelah timur ya Yang dulu sempat kering ketika musim kemarau Tapi terlihat tadi tergenang air ya Jadi resiko pekerjaannya juga harus ekstra ya Itu teman-teman untuk menyelesaikannya Ini sudah bulan Februari ya Tapi untuk borbelnya tadi saya lihat sudah cukup banyak ya Nah, kali ini kita akan melihat teman-teman Ada proyek perbaikan jalan dari Toyan hingga Brosot ya teman-teman Itu merupakan proyek in-press juga ya Yang salah satunya berada di Kulon Progo Ini kebetulan saya lewat sekalian mengambil gambar ya Nanti kita akan lihat ya teman-teman Saya kali ini baru sampai Brosot ya Terminal Brosot Sebelah kiri ini ya teman-teman Eh, terminal ya? Nah, benar ya? Dan di depannya ada pertigaan Kita akan menuju ke arah Kulon Progo teman-teman Nah, kita lewat sini ya teman-teman Nah, ini sudah masuk Kulon Progo ya Di sini sudah Kulon Progo Dan kita sudah melewati jalur Kulon Progo Menuju Bandai ya Lewat Brosot ya teman-teman Jadi saya lewat Ke jalur Brosot Tidak lewat jalur pantai selatan Atau CJLS ya Terlihat jalur yang saya lalui kali ini Ini cukup halus ya Sudah lama nih kayaknya Jadi cukup halus Jalurnya sudah cukup lama Dan Lebarnya ini mungkin sekitar 10 meteran ya Atau 9 meteran Ini teman-teman Kalau kita lihat di kiri ini Saluran air ya Ini kalau penuh itu bisa tumpah ke jalannya Karena ini lebih rendah ini jalannya Kalau tumpah ya Kalau enggak penuh aman ya teman-teman Kalau enggak penuh saja aman Untuk jalur jalan ini Dan kalau di persawaan di daerah Kulon Progo ini Kalau pas petani pada menggarap sawah Misalnya membajak Itu saya sering melihat burung-burung kuntul ya Itu banyak sekali Jadi memang ekosistem apa namanya Kehidupan alam ya Jadi tidak Mereka itu Hidup di alam dengan bebas ya Itu membantu para petani juga ya Karena mungkin hama-hama Ini dimakan oleh Burung kuntul tersebut ya Biasanya kalau pas waktu-waktu Ada ini teman-teman Orang membacak sawah itu banyak sekali Nah ini teman-teman jalur yang dikerjakan Termasuk yang ini ya teman-teman Jadi jalur ini termasuk yang dikerjakan kemarin Sudah ada saluran air di sebelah kiri ini Sudah tertutup oleh ini Oleh rumput ya Dan juga Pengaspalan ya teman-teman Pengaspalan di depan ini Kita bisa melihat Jalur Rosotoyan ini Cukup bagus ya sekarang Nah ini kondisinya ya Kalau saya Tidak sempat berhenti tadi ada Plakatnya ya Sebenarnya bisa kita cek ya Paket pekerjaan pelebaran jalan menuju standar ruas Rosotoyan ya teman-teman Jadi ini proyek Rosotoyan Rosotoyan ya Di kabupaten Kulonprogo Ini merupakan salah satu Proyek Inpress yang dikerjakan tahun 2023 kemarin ya Ini Sekitar 23 miliar ya berarti 23 miliar teman-teman Nilai kontraknya Dan ini hasilnya teman-teman ya Kita akan lewati Untuk Proyek Toyan Rosot Atau Rosot sampai Toyan ya Dan ini teman-teman Bisa melihat hasilnya Dulu kiri kanan ini rindang ya teman-teman Ada pohon Kemudian di Ada di Pangkas ya Karena biar Lebih lebar Dipangkas dan kemudian Di sebelah kiri ini Dikasih Saluran air teman-teman Dan dilakukan perataan Pemadatan Dan sekaligus pengaspalan ya Dan inilah salah satu Dari proyek Inpress ya Yang kemarin Peresmiannya Dipusatkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo Di Gunung Kidul ya teman-teman Jadi dipusatkan di Gunung Kidul Dan ini ternyata Melewati sutad ya Ini Saya rencana Mau menerbangkan drone ya Untuk melihat kondisi Secara Fisik ya Mudah-mudahan Nanti saya Bisa menerbangkan drone ya Saya mau Mencari posisi juga Yang Bagus ya Untuk bisa Mengambil Gambarnya Teman-teman sekalian ya Dan teman-teman Sudah bisa menikmati Di tahun 2024 ini Sepertinya penerbangan Lewat Iya ini Baru kali ini saya Kemarin terakhir 2023 2024 Lewat dia Baru ini Kemarin Sempat ke Jakarta Lewatnya Bandara di Sucipto ya teman-teman Dan saya Kali ini Sekalian Untuk Mengambil gambar Kemarin Belum sempat saya Ambil gambarnya Disini ya Ternyata ini Merupakan Proyek Inpress ya Atau Instruksi Presiden Dimana Salah satu Jalur Menuju ke Bandaraya Dari arah Blossot Yang sekarang Semakin Mulus Dan halus Ya teman-teman Dan kita Akan berhenti Di dekat-dekat Depan ini Untuk Mengambil Drone ya Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman sekalian tadi kita sudah menerbangkan drone ya teman-teman ya dan jalurnya cukup lurus sekali ya lurus sekali dan cukup halus dan dilihat dari atas ini kelihatan nampak baru gitu ya dan penerangan jalan juga nampaknya dengan menggunakan surya tenaga surya ya sebagian tadi ya dan ini pakai kabel nih yang ini nah ini sebagian pohonnya juga masih ada ternyata tidak semua kemarin sebelah kanan sepertinya yang banyak dipotong ya tadi saya sempat merebangkan drone sekalian saya istirahat teman-teman tadi makan siang sekalian makan siang tadi bawa dari rumah sekalian daripada nanti nanggung di bandara ya pesawat jam 1250 nanti saya harus sampai disana paling tidak mepet satu jam sebelumnya ya pukul 12 teman-teman dan sebelah kanan saya ini tadi dari drone kelihatan saluran air cukup lebar ya yang juga menjadi pemandangan di sepanjang jalur Toyan brosot ya teman-teman ini kita sekarang mau cari pom bensin sambil tengok kiri-kanan saya belum hafal soalnya HP saya saya turunkan tadi harusnya saya pakai map lagi ya untuk mencari SPBU karena bensin saya udah mulai turunnya berkurang pulangnya daripada besok belinya sekarang beli dulu ya dipenuhi nanti barangkali kita bisa jalan-jalan lagi setelah pulang dari Jakarta Rirabu ini tanda Oh ini simbol ada musuh masjid ya saya menunggu gambar-gambar SPBU pengisian dan ban bakar ya kemarin beberapa saat lalu saya menemukan di area ini itu ada beberapa pecah ya teman-teman jadi kayak mungkin lapisan bawahnya turun ya jadi pecahnya itu pecah lapisan asfalnya di depan sini ya kemarin beberapa saat yang lalu ketika tahun 2023 saya melewati itu ada sedikit yang bercah ya Nah ini masih kelihatannya sebetulnya tapi enggak terlalu terasa pakai motor ya Nah teman-teman sekalian dari proyek tadi sudah kita lalui dan jalur ini menuju ke arah bandara dari alternatif brosot ya jadi teman-teman selain melewati jalan waters itu juga bisa melewati bantul-bantul brosot ya brosot itu bisa nanti sampai sini kemudian menuju ke bandara iya Kelomprogo tadi sekitar kalau